Semarang, kota pelabuhan terbesar di Indonesia. Ibu kota provinsi Jawa Tengah ini berada di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Kota Semarang mempunyai sejarah panjang salah satunya mengenai asal-usul namanya. Menariknya, nama ini ternyata berkaitan dengan pohon asem yang dulunya tumbuh di wilayah Semarang. Mengutip dari situs Center of Excellence Budaya Jawa, asal-usul nama Semarang, berkaitan dengan Kerajaan Demak. Pada akhir abad ke-15, Pangeran Mande Pandan dari Kerajaan Demak diutus untuk menyebarkan agama Islam ke perbukitan Pragota. Pangeran Mande Pandan kemudian menjadi kepala daerah setempat bergelar Kiai Ageng Pandan Arang I. Dari waktu ke waktu, daerah Semarang semakin subur. Menariknya, tumbuh pohon asam di wilayah tersebut namun dengan jarak yang masih renggang. Oleh sebab itu, wilayah tersebut diberi nama Semarang. Nama ini diambil dari asem yang berarti pohon asam dan arang-arang yang maknanya jarang-jarang atau berjauhan satu sama lain. Jadi, fenomena unik pohon asam yang tumbuh berjauhan satu sama lain. Sepeninggal Kiai Ageng Pandan Arang I, posisi kepala daerah dilanjutkan oleh putranya bergelar Pandan Arang II yang sering disebut Sunan Bayat. Di bawah kepemimpinannya, Semarang tumbuh pesat. Pada 2 Mei 1547, ditetapkan sebagai hari jadi kota Semarang. Penetapan hari lahir tersebut bertepatan dengan peringatan maulid Nabi Muhammad. Jawir Muhammad, dalam Semarang Lintasan Sejarah dan Budaya 2016 mengatakan, sejarah kota Semarang dimulai sekitar abad ke-7 Masei. Kota Semarang menjadi pelabuhan di bawah pemerintahan Raja Pakai Pikatan dari dinasti Sailendra, Kerajaan Mataram Kuno. Kala itu, dinasti Sailendra merupakan penguasa Pulau Jawa. Kota Semarang berfungsi sebagai pelabuhan dan masih bertahan hingga saat ini loh. Saat itu, geografis kota Semarang berupa hamparan pantai yang landai membujur sepanjang kaki pegunungan Ungaran. Di antara bukit-bukit tersebut, mengalir sungai Kaligarang yang mempertemukan arus Kali Keripik dan Kereo. Sungai-sungai tersebut menjadi jalan bagi kapal-kapal yang akan menuju ke pelabuhan. Kini, kota Semarang menjadi salah satu kota pelabuhan terbesar di Indonesia. Hal ini ditandai dengan keberadaan pelabuhan tajuk emas. Terima kasih telah menonton!